Intro Soal sore kami akan hadirkan sejumlah informasi lain yang tentunya tajam, dalam dan menghibur selama setengah jam ke depan. Bersama saya Putri Ayu Ningdias di CNN Indonesia News Update. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Nadiem Makari membantahkan menghapus sekolah madrasah di Indonesia. Isu ini mengemuka setelah kata madrasah hilang dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIGNAS. Sementara itu Menteri Agama Yakut Khulil Kaumas menyentil orang yang meributkan pengaturan toa masjid. Ia mengatakan orang yang meributkan urusan toa berarti kurang piknik. Apa maksudnya? Dan kami hadirkan informasi menarik lainnya dari dalam negeri di kilas update berikut ini. Jalan longsor, ada pemudik tertahan berjam-jam. Ada bule menipu pedagang buah, Anda harus hati-hati. Dan baru bebas ex-gubernur Riau ditangkap lagi, baru menghirup. Salah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten diberhentikan tidak hormat karena melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Sementara itu mantan dekan Fisip Universitas Riau yang didakwa atas tuduhan asusila terhadap seorang mahasiswi, difonis bebas oleh pengadilan negeri Pekanbaru. Terima kasih yang masih bersama kami. Rencana pemerintah menaikkan harga jual Pertamax dalam waktu dekat, memicu antrean kendaraan bermotor di SPBU. Di Jati Negara Jakarta Timur, sejumlah pengendara rela mengantre sejak pagi demi mendapatkan Pertamax dengan harga lama. Ada pun di Jalur Pantura, Tuban, pengemudi truk terpaksa menginap di area SPBU karena kehabisan solar. Dan kami akan hadirkan informasi menarik dari Manca Negara. Dalam kilas update berikut ini, pesawat tabrak swalayan, ada tiga orang tewas. Arab Saudi izinkan perempuan umroh tanpa wali pria, tapi ada syaratnya. Dan bermain bulu tangkis dalam kegelapan. Terima kasih yang masih bersama kami. Selalu ada tradisi menarik menjelang bulan Ramadan ya. Saya ajak Anda melihat kegiatan bersih-bersih masjid dan pawai obor yang mungkin bisa membangkitkan kembali kenangan masa kecil Anda. Dan kita ke informasi kuliner. Durian biasanya dijadikan makanan penutup ya. Tapi di Bandung ada sajian unik dari Raja Buah ini. Namanya Sop Iga Garang Asam Durian. Waduh ini kombo banget kolesterolnya. Kita lihat sama-sama. Oke, habis kulineran kita sekarang jalan-jalan. Wisata kapal pinisi tidak hanya ada di Labuan Bajo atau Raja Ampat ya. Di perairan Madura juga ada. Anda bisa mengunjungi pulau-pulau kecil di kawasan Madura. Di kawasan pulau Madura dengan suguhan panorama alam yang memanjakan mata. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update kali ini. Saya Putri Ayu Ninkias pamit, kita ketemu lagi besok.